ya bertemu lagi dengan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat dimana saja berada kali ini saya akan memodifikasi lagi sebuah kit osel yang dikarenakan ada permintaan dari para subscriber Bang tolong bikinin kit osel dengan kekuatan trapo besar kekuatan trapo 20 ampere jadi eh tolong bikinin sebuah power untuk lapangan mungkin untuk sound luar ya kali ini saya akan membuat dan membuat sebuah kit osel dengan final nah 5200 kita buat untuk acara di luar ya kalau untuk lapangan untuk sound luar mungkin ada beberapa komponen yang harus diganti karena menggunakan trapo 20 ampere mungkin dari pertama elko atau resistor yang harus diganti dan sebelum lebih lanjut tolong di subscribe dulu semoga yang mensubscribe video ini dikasih dikasih banyak rezeki amin dikasih sehat amin dikasih panjang umur amin ya langkah berikutnya yang harus diganti mungkin dari transistor PM ini harus diganti tapi ini enggak apa-apa kalau nggak diganti juga yang penting ini ini bagian driver yang harus diganti bagian driver yang harus diganti terus ada beberapa komponen yang diganti seperti jenis elko jenis dioda jenis dioda transistor dan lain-lain ya seperti biasa yang harus diganti dari pertama driver jenis dioda transistor dan lain-lain kedua kapasitor elko 1 2 3 4 ini juga diganti 100nano terus dari dioda jenner 1 2 3 4 5 3 5 terus eh 10 kilo kalau dari kit ini 15 kilo nah ini diganti dengan 10 kilo 2 watt setengah diperbesar nah yang pertama BD 1 3 9 yang ini ini diganti dengan C 20 73 ini biasa diganti terus yang BD 1 4 0 ini diganti dengan 9 40 A dioda kapasitor elko 47 F tetap mikronya 47 F cuman diganti voltnya dari 50 volt ini diganti sama yang 100 volt terus dioda 1 2 3 4 5 dioda 4148 diganti dengan dioda 4007 1 ampere terus kalau dari kit ini 1 new F ini harus diganti dengan 100n atau 100nano kalau yang lain-lainnya mungkin tetap cuma segitu saja yang harus diganti dari pertama priem tapi gak apa-apa priem gak diganti juga terus BD 140 dengan BD 139 dengan dioda terus elko dan sekarang mulai kita cabut dan kita mulai bongkar kita mulai bongkar kita cabut satu persatu untuk diganti ya untuk paralel finalnya mungkin kalian udah pada tahu cara merangkainya untuk final 5200 2 SC 5200 dengan 2 SA 1943 3 mungkin kalian udah pada tahu untuk merangkai bagian finalnya dan sekarang kita mulai pencabutan dan cabutkan 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 tempur cabutkan air pan pan ya sekarang semua komponen yang akan ganti sudah dicabut bd139 udah dicabut bd140 udah dicabut terus jener dioda udah dicabut terus elko 1234 udah dicabut dengan aku bagian input dan sekarang kita langsung untuk memasukkan komponen yang kita bakal ganti ya pemasangan sudah beres dari elko yang diganti 47 web 50 volt diganti dengan 47 web 100 volt jadi eh pohnya diperbesar dikarenakan pakai setrum sekitar 60 volt dari AC trapo 45 jadi hasilnya sekitar 55 atau 60 volt terus dioda udah diganti asalnya 4148 ini udah diganti dengan dioda 4007 terus eh yang 10 kilo yang biasa yang setengah watt udah diganti dengan 2 watt setengah dan yang lain-lainnya udah udah ganti terus yang 100 Nano 100n udah diganti yang tadi asalnya kita langsung pemasangan vina dan kita tes di luar jangan di sini jangan di dalam kita tes di luar saja kalau udah pasang vina dan kita lanjut ya sekarang kita tes eh gimana hasilnya kit OCL dengan trapo 20 ampere kita cek kita hidupin ya udah nyala kita langsung kasih musik jakim bilik ya udah ini ya udah ya udah ya udah ya udah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati